Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tetap semangat ya Ya Bu Nah sebelumnya Ibu akan asli terlebih dahulu ya Vinali Piana Hadir Bu Marwan uradilah Ada Bu Ya Alhamdulillah hari ini kalian hari semua ya Nah sebelumnya memulai pembelajaran kita hari ini Orangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa di mulai Berdoa selesai Nah ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Saya Bu Ya Kemarin belajar tentang penyebab perubahan lingkungan Ya benar sekali Kemarin kita belajar tentang penyebab perubahan lingkungan Nah apa saja sih penyebab perubahan lingkungan itu? Ayo Ada yang tahu? Baik Penyebab Silahkan Saya coba Ya silahkan Itu Disebabkan oleh angin Ibu Ya benar sekali Selain angin Hujan Dan gelombang air laut Nah itu Pembelajaran kita minggu kemarin ya Dengan sampai muka Nah apa itu Pembelajaran ini Yaitu Terkait penyakna Kehidupan yang lebih sehat dan akli Suka emang Bekerja sama Menjaga Dan penyaknaan lingkungan Padahal kemudian lima Setelah kita akan membahas Secara penyaknaan lingkungan Nah ada penyaknaan Pembelajaran kita hari ini Yaitu untuk mengetahui Contoh dari Makan lingkungan Contoh perilaku Terhadap lingkungan Terima kasih Kepala orang lain Terkait kegiatan peduli lingkungan Dan cara pencegahan Terusakan lingkungan Nah sebelum Saya belajar lah Lebih dahulu Sudah 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 Mari kita mulai ya Terlihat Sudah Jadi Pembelajaran kita hari ini Itu terkait Cara pencegahan Terusakan lingkungan Nah selanjutnya Disini akan Dimuncul beberapa gambar Dari contoh Terusakan lingkungan Lalu kita amati Dari gambar apa saja Di dalam contoh terusakan lingkungan kali ini Nih di gambar pertama Ada yang tahu ini gambar apa? Siapa yang tahu? Ya Bu Ya silahkan Di gambar terlihat seperti Jadi Erosi Bu Ya benar sekali Ini adalah gambar dari erosi Yang kedua ini Ini ada gambar apa? Ayo Nah ini adalah gambar Abrasi Nah yang ketiga pasti kalian tahu ini gambar apa? Bang Jir Nah ini ada gambar Tanah longtong Nah ini ada beberapa foto dari Terusakan lingkungan Selanjutnya disini Ada penyebab kerusakan lingkungan Dari contoh yang tadi ya Disini ada Dan operasi Disini terdapat beberapa Contoh penyebab dari Kerusakan lingkungan Nih menurut kalian Apa saja yang dapat menyebabkan Terjadinya erosi dan operasi? Ada yang tahu? Tanah yang gundul Ya benar sekali Erosi itu bisa disebabkan oleh tanah yang gundul Selain itu Ada lagi? Tidak ada pohon pelindung Tidak ada pohon pelindung Tidak ada pohon pelindung juga dapat menyebabkan erosi Selain itu Ada? Kemiringan tanah Ya benar Kemiringan tanah juga bisa menyebabkan erosi Dan terakhir itu Surah hujan yang tinggi Ya benar sekali Yang tinggi itu juga bisa menyebabkan erosi Ada pohon untuk operasi Berarti Disebabkan oleh Jenis batuan Di pinggir pantai Dari pengikisan pantai oleh gelombang air laut Juga bisa menyebabkan erosi Dan tanah di pantai juga bisa menyebabkan erosi Seperti pada gambar di samping ya Yang dulu Nah selanjutnya disini ada penyebab kerusakan lingkungan juga terkait banjir dan tanah longsor Beberapa penyebabnya Ayo banjir itu biasanya disebabkan oleh apa? Hilangnya tersepanan air Nah benar sekali banjir biasanya disebabkan oleh hilangnya tersepanan air Selain itu ada? Terambatnya saluran air Ya benar Terambatnya saluran air ini biasanya disebabkan oleh sampah-sampai yang dibuang ke dalam saluran air Dan membuat saluran air itu terhambat sehingga menyebabkan banjir Selain itu Surah hujan yang tinggi juga bisa menyebabkan banjir Nah untuk kanah longsor berarti disebabkan oleh? Hilangnya penyebab Hilangnya pohon lingkung Nah tanah berlapis juga bisa menyebabkan tanah longsor Dan kemiringan tanah juga bisa menyebabkan tanah longsor Nah dari Tadi kita sudah membahas terkait contoh kerusakan lingkungan dan cara penyebab dari kerusakan lingkungan Nah ada yang tahu apa saja contoh perilaku dari peduli terhadap lingkungan Ada yang tahu? Tidak menebang pohon Iya tidak menebang pohon juga itu termasuk dalam contoh perilaku terhadap peduli lingkungan Nah kalian juga bisa melakukan reboisasi atau penghijauan sebagai contoh perilaku peduli terhadap lingkungan Nah ibu lanjutkan lagi ya Di sini ada cara pencegahan kerusakan lingkungan Nah ada erosi dan abrasi Nah di sini terdapat beberapa gambar Mana yang menurut kalian cocok untuk pencegahan erosi dan abrasi Untuk erosi mana gambar yang cocok? Pembuatan wadu Nah benar erosi itu bisa dicegah dengan cara membuat wadu Selain itu membuat sistem terasering juga bisa mencegah erosi Dimana sistem terasering ini kan dibuat secara bertingkat Jadi bisa menjadi salah satu pencegahan erosi Saya bisa apa lagi? Reboisasi Ya benar sekali Reboisasi atau penaman kembali juga bisa mencegah terjadinya erosi Dan yang terakhir itu tidak menembak tohon atau hutan secara liar juga Bisa menjadi pencegahan, menjadinya erosi Ada pun untuk abrasi sendiri bisa dicegah dengan cara membuat tanggut Sanggut Ya benar membuat tanggut, mau nanam pembak Dan juga membuat pemecah kelompak Iya berasal membuat pemecah kelompak Nah selanjutnya di sini ada cara pencegahan kerusakan lingkungan Untuk banjir dan panah longsor Menurut kalian ada yang menurut cara pencegahan kerusakan lingkungan di banjir Membuang sampah pada tempat sampah Nah iya benar sekali Membuang sampah pada tempat sampah Selain itu ada Penghijauan atau Lanjutnya untuk tanah longsor nih Bisa dengan cara membuat sistem Dan juga mencegah pendabangan dan penghubungan Dan tanah miring dengan pohon sundur Mempunyai akar yang banyak dan Nah disini sudah selesai Ibu mau tanya apakah kalian tahu Contoh ungkapan, ajakan Ataupun terima kasih untuk mengajak Untuk orang lain terkait kegiatan peduli terhadap lingkungan Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada Nah untuk terima kasih Bisa kita mengucapkan Terima kasih telah membuat sampah pada tempatnya Berarti kalian Terima kasih telah menjaga kebersihan di lingkungan kita Begitu Nah penjelasan ibu sudah selesai Apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami? Tidak ada bu Tidak ada Alhamdulillah kalau paham Nah selanjutnya ibu akan melakukan sebuah percobaan Dan ini salah satu contoh Kerusakan lingkungan yaitu banjir Gimana di percobaan kali ini Ibu akan memperhatikan bagaimana sih proses terjadinya banjir Dan biasanya banjir disebabkan oleh apa Nah disini ibu sudah menyediakan contoh miniatur Lingkungan yang bersih dimana Di sini sudah terdapat rumah penduduk Di sini ada rumah penduduk Memukiman seperti itu ya Dan di rumah penduduk ini Terdapat saluran air Dimana di lingkungan bersih ini Tidak ada sampah satupun di saluran air Maupun di sekitaran rumah penduduk Nah menurut kalian Apakah ini akan terjadi banjir? Tidak bu Coba kita buktikan ya Apakah ini akan terjadi banjir atau tidak Nah jika saluran itu bersih Maka air itu akan mengalir seperti ini Tidak ada yang mengambah saluran airnya Nah apabila terdapat penduduk Yang membuang sampah sembarangan pada saluran air seperti ini Seperti ini Sampah menutupi seluruh air dan lain sebagainya Apakah akan terjadi banjir dari pemukiman warga ini? Banjir bu Coba kita buktikan ya Jika terjadi hujan yang sangat lebar Di pemukiman warga ini Dan terdapat sampah yang menutupi saluran air ini Maka terjadi banjir seperti ini Dilihat nih disini terjadi banjir Dimana pemukiman warga ini akan terendam oleh banjir Jadi dapat disimpulkan bahwa Apabila kita membuang sampah pada saluran air Itu akan menyebabkan banjir Menyebabkan banjir Nah dari pemukiman ibu tadi Apakah ada yang ini ditanyakan? Tidak ada bu Tidak ada Apabila tidak ada Bagaimana cara kita menjaga lingkungan kita? Ibu nanti akan mengirimkan link google form Untuk pengisian LKPD kalian melalui whatsapp group ya Ya bu Setelah pembelajaran berlangsung Dengan waktu 30 menit ya Nanti bu Bimbingan dari orang tua kalian Ingat hanya bimbingan Bukan mengerjakan soal kalian ya Ya bu Tidak ada pertanyaan lagi Pembelajaran kita sudah selesai Ada yang masih ingat? Jadi kita beritahu tentang apa saja? Cara pencegahan perusahaan lingkungan Kita tadi belajar tentang cara pencegahan perusahaan lingkungan Setelah belajar itu Kalian sudah paham bagaimana cara kita Menjaga lingkungan kita Pendulikan pada pelikungan kita Dapat disimpulkan bahwa Menjaga lingkungan kita itu dapat dilakukan oleh kita Sebagai manusia di bumi ini Dengan cara bersama-sama Menjaga lingkungan Baik itu di lingkungan sekolah Di rumah Masyarakat Supaya lingkungan kita itu Tetap bersih, sehat, dan esri Sehingga Malu kita ada di dunia ini Tidak Tidak apa ya? Ada yang tahu Jika terjadi perusahaan lingkungan Maka akan berkembang buruk Seperti yang ada di dunia ini Nah Selanjutnya Untuk pembelajaran kita Pekan depan Kita akan membahas tentang Sumber daya Nah Bisa menyiapkan Bacaan perusahaan Sumber daya alam Terkait lingkungan Lalu kita belajar Ya bu Nah lainnya Bu Ada juga Tugas perusahaan di rumah Tugasnya itu Terkait video Yang sedang melakukan Tugas perusahaan lingkungan Nah Ya bu Nah video itu Kita akan melakukan Melalui Selanjutnya Ya bu Berarti Berarti ibu Berarti ibu Akhirnya Pembelajaran kita hari ini Telah selesai Sebelum menutupi pelajaran kita Sebaiknya kita mengucapkan Alhamdulillah terlebih dahulu Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah Belajar bersama ibu hari ini ya Ya ibu Nah sebelum kita tutup Kita membaca doa terlebih dahulu Berdoa kan tadi mulai Berdoa selesai Ibu akhirnya dengan mengucap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ibu guru Terima kasih kembali